Assalamualaikum, ide jualan kali ini bisa dijual seribuan dan kita pakai kulit pangsit sebagai bahan utama aku masaknya menggunakan glow pan dari stand cookware, harganya cuma 800 ribuan, kamu udah dapet 3 piece terdiri dari sauce pan, fry pan, dan juga wok pan kembali ke resepnya, aku udah ada tape singkong kayak gini, beli di pasar murah banget ini harganya cuma 2.500, kita buang sumbunya terlebih dahulu dan buat teman-teman yang suka jualan dan baru banget nih gabung di channel aku, wajib banget ya di subscribe karena channel ini teman-teman bakal dapetin banyak banget ide jualan modal kecil, untung banyak selanjutnya siapkan kulit pangsit seperti ini, ukuran sedang ini sisa di rumah tinggal 17 lembar, gak apa-apa kita pakai aja kemudian siapkan juga air putih dan juga kuas sekarang ambil secukupnya tape singkong, aku pakai sedikit banget ya, paling cuma 1 sendok teh nah kemudian untuk pinggir-pinggirnya kita olesin menggunakan air putih gak perlu pakai cairan terigu ya, pakai air putih aja juga udah bisa menempel kemudian kita lipat aja menjadi segitiga kayak gini dan di pinggir-pinggirnya kita tekan-tekan supaya rapat lakukan sampai selesai sudah selesai aku isi semua, jadinya 17 piece dan ini untuk tape singkongnya masih lebih banyak banget ya kemudian siapkan tepung terigu dan dikasih sedikit garam tambahkan air secukupnya untuk konsistensinya kurang lebih seperti ini, gak kental banget juga gak cair banget yang sedang-sedang aja siapkan tepung panir, kita pakai yang curah aja atau tanpa merek biar lebih murah masukkan kulit pangsit ke dalam cairan terigu dan kita menggunakan sendok karbu kayak gini sedikit ditiriskan kemudian kita balurin menggunakan tepung panir sampai merata nah cukup seperti ini aja, lakukan sampai selesai gampang banget ya, kayak gini aja bisa jadi jajanan enak dan bisa nambah-nambah menu di warung biar anak-anak gak bosen ya jajan di warung kamu udah selesai semua nih, bisa dimasukkan ke container box seperti ini, bisa ditutup dan dipajang ya di warung nah kemudian kita goreng aja, menggunakan minyak yang sudah panas, apinya sedang karena kulit pangsit matangnya cepat, jadi jangan ditinggal-tinggal ya jangan lupa dibalik supaya matangnya merata jika sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan dan ini dia udah aku goreng semua, hasilnya cantik ya, ukurannya juga lumayan besar, dijual seribuan, pastinya bakal laris manis isinya seperti ini, jadi dia crispy banget di luar, gurih dan dalamnya empuk tapenya rasanya manis, enak banget yuk cobain semangat jualannya ya nah untuk pannya sama-sama aku, pakai glow pan dari Stan Cookware untuk link pembeliannya bisa kamu cek di deskripsi box terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh